Pertama, penanganan infeksi koronan virus dan syurga binah, yang saya mematihkan diberikan dari media cerita elektronik, insan pers yang saya ingin mengatakan. Pertama-tama, marilah kita menyatakan putih syukur, bahwa komoh, supaya tak wala, di mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga hadir di ruang karakabinah dan syurga binah dalam rangka press release penanganan pasien dengan suspek infeksi koronan virus. Bapak wakil walaikutan, keseritaan masalah sekalian yang saya ingin mengatakan, dari kesempatan ini, Bapak, profil walaikutan, suspek itu belum pasti. saya juga hidup press release, karena perintah yang terigat, bahwasannya, BIRF TK-5 saat ini merawat satu orang pasien dengan suspek infeksi koronan virus. pada kesempatan ini supaya lebih jelas, ya maka kita rekan-rekan press, kita kumulkan di sini, nanti tentunya akan kita dengarkan pengarahan dari Bapak, wakil walaikutan. Kemudian yang ketua nanti akan kita dengarkan juga penjelasan dari tim penanganan infeksi koronan virus. Ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Reni, spesialis paru, nanti didampingi oleh Dr. Edi, Rahman Edi Santora, spesialis nyakit dalam, ada Dr. Yusufi dan teman-teman tim medis yang lain. Perlu kita ketahui bahwa di Armin Kardina, jauh hari sebelum ada pasien ini, kita telah mempersiapkan tim ad hoc penanganan infeksi koronan virus dengan melibatkan tenaga medis, para medis dan penurut yang lengkap. Kemudian juga sarana-pasarana, terlalu isolasi, dan juga ubat-ubatan, dan APD, alat pelindung diri untuk pasien maupun untuk pelatih. Berada di sekalian, untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan untuk Bapak Wakil Walaikutan untuk menurutkan artam penanganan infeksi koronan virus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih